Intro Ini Farid, adik gue Dia suka banget nonton konten di Youtube Dan gak jarang dia terpapar kata-kata Sebagai kakak yang posesif Gue langsung ambil HP-nya Untuk memasang Anjay App Dan mari kita lihat demonya Halo, hi internet Bersama gue Hafiz di UXplorer Di channel ini gue bakal ngebahas Tentang UI UX Design Dan Startup Beserta Teknologi Oke, jadi pada konten kali ini Gue bakal bikin sebuah aplikasi dari kata Anjay Yang pernah dipermasalahkan pada beberapa pekan yang lalu Mungkin ini udah agak basi sih Tapi yaudahlah, gak apa-apa Untuk senang-senang aja gitu Gue bakal ngebahasnya berdasarkan bagian-bagian Yang sebenernya ini tuh Alur proses dari pembuatan aplikasi Gue harap juga temen-temen semua di channel ini Bisa belajar bagaimana pembuatan proses aplikasi Walaupun ya ini hanya sebagai hiburan aja Ada 4 bagian yang bakal gue bahas pada konten kali ini Mulai dari tahap perumusan masalah dan solusi Ideation Design Dan implementasi Nah, pada tahap implementasi Kita akan mengetahui bagaimana cara kerja dari aplikasi ini Jadi, kalau lo penasaran dengan cara kerja dari aplikasi Anjay.app Jangan lupa untuk menontonnya sampai akhir Oke, yang pertama perumusan masalah dan solusi Di sini sebenernya gue gak pengen lagi sih untuk ngebahas kasusnya Tapi yaudah, gak apa-apa Kita bahas aja sebagai study case Masalah ini berawal dari ada seorang pemuda Yang mempermasalahkan penggunaan kata Anjay pada content creator di internet Sehingga dia membuat berbagai seminar edukasi gitu kan Dia resah ketika ada anak kecil yang terjatuh dan disoraki dengan kata Anjay Terus juga dia juga resah ketika ada lagu balonku ada 5 Yang dinyanyikan sekolah anak kecil Diimprovisasikan dengan kata Anjay Sebenernya gue juga agak bingung sih kenapa gak langsung ditegur aja Malah dijadiin konten Emang anak kecil itu bakal nonton konten edukasinya gitu Anak kecil mana yang mau nonton konten diskusi seputar peranjayan dengan para pakar Ya, enggak kan Tapi ya terlepas dari itu semua Ini menjadi kontroversi Terus banyak juga content creator yang menanggapinya Dan ya menurut mereka ini hal yang tidak perlu untuk dipermasalahkan Dari sekian yang banyak masalah Kenapa hanya ini yang dimpermasalahkan Nah, kalau dari asumsi gue Kenapa fenomena ini bisa trending Dan dibahas banyak content creator Karena menurut gue content creator itu pada bingung gitu loh Kalau misalkan dipermasalahkan dan makin panjang Bisa-bisa banyak hal yang dibatasi Banyak hal kebebasan berekspresi Yang tidak bisa mereka tuangkan di platform youtube ini gitu Karena ya mereka juga tidak bisa membatasi penontonnya Walaupun ada fitur untuk membatasi usia penonton Tapi faktanya banyak anak kecil yang menonton konten youtube Dari device orang tuanya Otomatis memakai akun milik orang tuanya Kalau gue ambil benang merahnya dari kasus ini Terlepas dari kata anjaynya Walaupun gue juga sebenarnya gak begitu setuju sih Kalau misalkan kata anjay dibilang sebagai kata kasar Bahkan si pemuda ini pun mengakui Kalau misalkan kata anjay itu ya berasal dari kata anjing yang sudah diperhalus Kalau kata kasar diperhalus Emang jadi kasar gitu Yang pengen gue bahas terlepas dari kontroversinya Poin yang gue dapet Dan perlu menjadi perhatian kita Anggaplah anjay ini menjadi sebuah simbol aja Simbol dimana kata kasar menjadi lumrah untuk di internet Dan itu menjadi hal yang dipertontonkan Bahkan ke anak kecil Internet ini kan diakses oleh semua orang Tanpa batasan usia Termasuk anak kecil juga Dari dewasa sampai anak kecil Sekarang hampir semua bermain internet Dan ketika banyak konten creator Yang membuat sebuah video Dengan kata-kata yang tidak layak Untuk diperdengarkan ke anak kecil Mungkin Banyak juga konten creator lain yang menyetujui hal itu Tapi ya mau bagaimana lagi Yang bisa kita lakukan adalah Membatasi ya Anak-anak terdekat kita Anak-anak yang berusia di bawah umur Yang di sekitar kita Untuk kita edukasi Itu kan sebenarnya hal yang bisa kita lakukan Ada tiga poin yang gue dapat Dari kasus ini Yang pertama Banyak konten di internet Yang mengandung kata-kata kasar Dan hal-hal yang tidak senonoh Dan itu disaksikan oleh anak kecil Itu poin masalah yang pertama Yang kedua Konten creator pun bingung Karena mereka sebenarnya Tidak bisa benar-benar Membatasi penontonnya Yang ketiga Youtube itu bukan TV Karena Youtube tidak punya KPI Atau mungkin inginnya KPI masuk Youtube Hmm Ini hal yang menarik sih Kenapa bisa jadi Seperti ada sangkut-kutnya ya Atau mungkin Ada persekongkolan disini Oke karena ini bukan Konten konspirasi Gue tidak akan membahas itu Itu ketiga poin yang gue dapat Dari kasus ini Selanjutnya Gue ingin merumuskan solusi Solusi yang gue rumuskan adalah Bagaimana jika ada Sebuah aplikasi yang bisa Men-sensor Dari tayangan Atau konten Yang diakses oleh anak-anak Nah langsung aja Kita masuk ke tahap yang kedua Yaitu tahap Ideation Tahap ini simpelnya Tahap ngide Gue harap sih Lo juga bisa ngide disini Nah Kalau misalkan lo punya ide Yang lebih wakil Kita bisa diskusi di kolom komentar Oke Anggap aja ini adalah Ajang kita berkreativitas Dan berimajinasi Pada tahap ini Empati sangat diperlukan Dan gue pun mencoba Untuk mengambil point of view Dari si pemuda ini Yang merasakan keresahan Dimana dia tidak ingin Anak-anak kecil Menonton konten-konten Dengan kata-kata kasar Dan disini gue membayangkan Kalau misalkan TV itu kan ada KPI Yang dimana mereka itu Disensor terlebih dahulu Baru ditayangkan Tapi kan ketika kita ingin Membuat konten Perlu disensor terlebih dahulu Untuk ditayangkan Kan itu akan Memakan waktu Dan itu Tidak worth it sih menurut gue Karena jadi lambat aja Proses kreativitas kita Nah Terus gimana Kalau misalkan Sensor itu ditaruh di device-nya Jadi ya Kalau misalkan lo peduli Sama anak-anak sekitar lo Yaudah HP-nya di install Dengan Aplikasi tersebut Nah Aplikasi sensor ini Berjalan secara real time Kalau misalkan KPI itu kan Biasanya ada buram-burem Terus ketika ada hal yang tidak Senonoh Ada bunyi tit gitu Kalau misalkan aplikasi ini Yaudah Buat anak-anak yang tidak Cukup aja umurnya gitu Lo installin Terus kayaknya kurang asik Kalau misalkan sensornya Cuma bunyi tit Nah Gue pengen Bunyi sensornya itu Bisa di customize Dengan kata-kata yang Lo inginkan Jadi Kurang lebih Cara kerjanya itu Fitur utamanya adalah Fitur sensor Fitur sensor secara real time Dimana lo punya sensor pribadi Di device lo Cara kerjanya Lo tinggal masukin kata Yang gak pengen lo dengar Misalkan lo masukin kata Anjay Terus lo masukin kata Yang pengen lo dengar Misalkan anjir Atau anjim Terus Lo tinggal aktifasi Dan Aplikasinya akan Berjalan di belakang layar Setiap lo nonton konten youtube Ada kata-kata Seperti itu Kata anjaynya langsung Tersensor Menjadi kata yang Lo inginkan Jadi kurang lebih seperti itu Ide yang gue angkat disini Kalau lo punya ide yang lebih menarik Lo bisa tulis di kolom komentar Untuk jadi bahan diskusi kita Lalu tahap yang ketiga adalah Design Oke Sebenarnya gue udah ngedesign Bahkan sampai tahap prototyping Dan langsung aja Gue liatin bagaimana Hasil desain anjay.app nya Ini Figma Salah satu tools Untuk mendesign tampilan aplikasi Berbasis website Yang gue gunakan Untuk mendesign aplikasi ini Beberapa hari sebelum Bikin aplikasi ini Gue liat salah satu desain Dari instagram Dribble Subindo Yang dibuat oleh Vivi.wge Desain ini Mengingatkan gue Dengan tampilan Saweria.co Karena unik Gue tertarik Selain itu Gue juga ambil referensi Dari google translate Yang menurut gue Workfoluenya Mungkin akan mirip-mirip Setelahnya Gue bikin Identitas desain Dengan membuat Komposisi warna Selain warna Gue juga menetapkan Dua font Yang akan gue gunakan Untuk aplikasi ini Dan inilah Tampilan Desain aplikasi Anjay.app Oke selanjutnya Ada tahap implementasi Tahap implementasi Bakal gue jabarin Dengan video aja sih Mohon maaf nih Kalau misalkan agak cringe Gue bikinnya sama adik gue Dan jujur aja Gue gak begitu jago juga amat Langsung aja kita lihat Tahap implementasinya Ini Farid Adik gue Dia suka banget Nonton konten di youtube Dan gak jarang Dia terpapar kata-kata Sebagai kakak yang posesif Gue langsung ambil hp-nya Untuk memasang Anjay.app Dan mari kita lihat Demonya Setelah download di appstore Gue langsung disambut dengan Onboarding Untuk memperkenalkan Aplikasi ini Hmm Oke Oke lanjut Lanjut Dan mari kita mulai Anjay-nya Dan ini ada splash Sekarang gue udah ada Di login Di login Di login gue langsung Masukin Aja Username Anggap aja Nama gue Jomanto Langsung gue masukkan Password Dan Ya Sekarang gue udah ada di homepage Di homepage Langsung aja Gue masukkan Kata yang gak Gue pengen denger Disini juga udah ada Rekomendasi kata-kata Kasar Yang paling sering Diucapkan Oke langsung aja Gue masukin Setelah gue masukin Kata-kata kasarnya Selanjutnya Gue masukin Kata-kata yang pengen Gue denger Gue langsung aja Masukkan Kata-kata Panutan anak-anak Indonesia Asyap Asyap Dan Ya Gue tekan Aktifkan Disini gue diminta Untuk agreement Bentar Gue baca bentar Dalam hati Oke Langsung aja Gue tekan setuju Dan Ya Mode bermoral Dari Anjay app Aktif Sekarang Apapun konten Yang ditonton Oleh adik gue Kata Anjay Dan kerabatnya Akan terfilter Menjadi kata Asyap 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 Nah jadi segitu aja Video dari gue Kalau misalkan lo suka Bisa like Comment Dan share Dan lo bisa subscribe Juga Untuk tahu Aplikasi apa Yang bakal gue bikin Selanjutnya Dan kalau misalkan Lo punya usulan Kira-kira aplikasi Apa lagi Yang menarik Dan Konyol Gokil Bisa lo Tulis di kolom komentar Ide yang menarik Bakal gue bikin Jadi aplikasi Aplikasi apa aja lah Lo tantang gue Aplikasi yang aneh-aneh Bakal gue bikin Ide yang paling menarik Bakal gue bikin Terserah Apapun itu Oke sekian aja dari gue Gue Hafiz Undur diri Semoga menyenangkan Terserah